hai 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 aku lagi siapin laptop dulu buat baca komen karena nggak bisa baca komen dari HP terlalu kecil ya hai 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 semuanya halo 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 everyone hahaha ngapain sih lagi nunggu Maghrib karena besok bulan puasa jadi eh nanti kita mau suat raweh karena besok bulan puasa guys besok puasa aku hari ini showroom ternyata tuh katanya tuh emm showroom DJ Ketik Forte itu diganti jadi besok tapi aku terlanjur ngeset jadwal hari ini dan besok itu ada kegiatan dari pagi sampai malam jadi nggak bisa showroom kayaknya enggak tahu ya karena besok kegiatan dari pagi sampai malam Hai leka ya ampun emang ya masih showroom guys Hai emang nggak bisa showroom nih kayaknya nih hai 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 masih ngelak nggak Hai dia bisa lagi enggak bisa gak SSR lagi guys besok aku ada kegiatan hai 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 maaf ya kalau ngelak soalnya aku emang Hai kuatannya udah habis kenakan kuatannya perbulan gitu Hai kayak udah habis 45-50 giga gitu jadi aku pakai WiFi oke Hai kalau ngelak kalian refresh aja buang dulu showroomnya terus masuk ke aplikasinya lagi hai 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 Oke hari ini aku mau maaf aku masih sedikit terhadap pilih Hai mau ceritain tentang liburan ke Bali kemarin member jg48 hadiah dari showroom jadi yang dari yang kalian tahu dari pengumuman sorry entar maaf ya guys aku nggak ngerti ini saya rada-rada bilang dikit eh dari pengumuman showroom eh showroom jg48 aku kan nggak ikut show karena aku sakit kurang sehat nah pergi kebalinya itu tadinya aku tuh masih belum tahu bakal ikut atau enggak kayak masih belum belum apa ya belum jelas mau jadi ikut atau enggak gitu kan jadi hari minggu itu aku belum packing aku packingnya malem setelah tahu aku bakal ikut jadinya Hai karena kan aku masih nggak tahu kan aku bakal ikut atau enggak gitu jadi aku enggak 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 apa enggak packing aku nunggu kabar dari jg juga pas hari minggu tuh terus udah kayak gitu oke aku udah coba ganti wifi kalau masih ngelike ya udahlah ya nikmati saja nonton showroom saya karena saya nggak bisa mengendalikan sinyal juga intinya pas udah pas udah ke malem-malemnya mau berangkat itu aku chat cigre ci bawa baju apa aja sih bawa baju berapa karena aku kayak nggak ada baju bener-bener nggak ada baju yang kayak buat ke pantai gitu kan akhirnya aku chat cigre cigre bawa baju banyak banget 10 aku cuma bawa empat baju dan dua baju eh empat baju pergi dan dua baju tidur akhirnya aku ikut nah sampai bandara itu tuh aku lihat member-member oh bawa kopernya sama kayak aku gitu Christy juga tapi cigre sama Cishani bawa kopernya gede banget lebih besar terus udah naik pesawat aku tuh dapet kursi yang di belakang di belakang gitu tapi ya aku takut turbulence aku tuh takut banget sama turbulence pesawat kayak setakut itu nggak ngerti lagi kayak udah naik pesawat berkali-kali pun sejauh apapun aku tuh tetep takut sama turbulence pesawat akhirnya aku tukar tempat duduk sama kakak staff ciketi aku duduk samping cigre terus kayak pas turbulence aku kayak pegangin tangan cigre gitu aku takut banget literally takut banget nggak ngerti lagi apalagi berangkatnya kan pagi-pagi jadi pas baru take off itu apa ya pakai eh tanda sabuk pengamannya tuh baru dimatiin tiba-tiba turbulence parah akhirnya dinyalain lagi aku kayak eh mana takut ya kan terus udah sampe di Bali kita foto-foto foto-foto abis itu makan terus kita makan makan makannya itu kayak ada sate lilit terus ayam gitu deh pokoknya enak tapi terus udah kita lanjut ganti baju dan ke pantai melasti nah awalnya tuh pantai mungkin karena kita datangnya emang siang banget jadi pantainya tuh masih sepi tapi panas banget kayak niatnya emang kita juga nggak mau basah-basahan karena aku nggak bawa baju kan dibanyakan terus tapi tetep aja basah karena main di pantai kan iya guys aku film dulu ya terus oh abis main foto-foto kita ke Uluwatu nah di Uluwatu itu pas perjalanan awan jalan biasa gitu nggak apa-apa ternyata selama perjalanan di Uluwatu tuh lantainya apa sih namanya lantai dasar apa ya ini namanya tapi dia bukan ya pokoknya bumi di bawah kita nih isinya tuh bener-bener ulut bulu banyak banget banyak banget ulut bulu kayak setiap setiap langkah tuh ada ulut bulu dan aku tuh udah kayak lompat-lompat kayak orang gila dan aku takut banget kan mau cacing mau ulet dan semua gala-galanya itu aku takut dan aku benci banget terus kayak aku udah sampe aku apa aku balik lagi ya ke biskan aku takut banget guys aku nggak bisa banget nggak bisa itu sama ulet sama cacing nggak ngerti nggak bisa banget bukan masa takutnya itu loh ayo sih kayak apalagi tuh ulutnya ulut bulu udah makin-makin deh tuh tapi akhirnya udah sampe kan pas naik ke atas udah nggak ada ulut bulu tapi kita juga nggak nemu monyet sampe sekali awalnya biasanya kan awal masuk tuh langsung banyak monyet kanan-kiri gitu kan tapi nggak ada nggak ada monyet aku kayak manggil kayak eh mana sih monyetnya gitu nah aku kan pake cananya kayak rok iket gitu kan nggak bisa dong duduk kaki sila di atas kayak saung gitu bentuknya yaudah aku duduk kayak bentuk tahiat akhir kakinya ke belakang pas monyetnya dateng tuh gede banget kayak banget ada dua aku auto jagain HP sama tas aku doang karena aku fokusnya kan ke HP sama tas aja gitu nggak expect bakal diambil sendalnya terus tiba-tiba lagi duduknya gitu monyetnya dateng deketin aku aku langsung bener-bener megang HP aku kenceng banget karena takut HPnya diambil eh dia malah nyelek-nyelek sendal aku udah tuh aku tetep pake sendal aku tarik gitu aku giniin monyetnya wuuu gitu tapi pasti dia tarik dan bawa kabur bener-bener ya terus dimakan nggak ngerti lagi ya kenapa dimakan saya juga nggak ngerti abis itu akhirnya dateng mas-mas yang jagain disana bawa pisang dituker akhirnya dia mau aku kan emang nggak punya sendal itu sendal mamaku aku pinjem udah sendal pinjem satu-satunya dimakan monyet jadi sampe hari kedua pun aku pake sendal itu terus karena kita emang nggak ada waktu buat beli sendal lagi kan kayak udah emang ada jadwalnya dari JKT gitu kayak jadwal kegiatan itu semua udah dari JKT seakhirnya udah udah dari Uluwatu harusnya tuh kita ke beach club dulu harusnya ke beach club dulu tapi nya karena membernya udah pada lepek capek mungkin dari pagi akhirnya kita ke hotel dulu gitu ke hotel nah kan check-in 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 hotel aku sekamar sama Katrina sekamar sama Katrina guys nggak ngerti lagi nah abis itu kita tadinya tuh nggak tahu kalau misalkan jadi ke beach club kan ya udah aku mandi kayak ternyata akhirnya jadi pergi jadi kayak buru-buru gitu tuh udah dari itu hotel akhirnya kita pergi ke beach club gitu disitu JKT pesenin kayak pizza, nacho enak banget kita makan terus aku pesen minum juga disana abis itu baru kita makan malem ayam apa namanya ayam kepok kepok gak sih aku lupa namanya apa oke itu makan ayam enak banget seenak itu seenak itu andai ada di Jakarta aku sih bakal beli terusin kamarnya emang diundi kamarnya emang diundi iya kamarnya emang diundi kamarnya emang diundi guys kamarnya emang diundi guys yah kalo ngelag yaudahlah ya guys aku tau pun nge-like cuman gak bisa diapa-apain juga iya udah nikmati saja aku gak showroom lama kok aku showroomnya sebentar aja karena pengen cerita soal di Bali yah asalnya abis ini juga aku pengen kumpul with my family oke jadi harus nikmati saja ceritaku udah udah makan cape banget akhirnya pulang ke hotel di hotel di hotel langsung gak tidur langsung main main aku main ke kamar Cishani jadi selama di balik itu aku di kamar itu cuma tidur doang sisanya aku numpang di kamar Cishani karena kamar Cishani itu yang suit yang gede bagus bawahnya habis bikin terus akhirnya aku disitu kayak ada sofanya tempat duduk sofa main disitu tadinya tuh main werewolf tapi gak jadi sudah akhirnya udah malem begadang sebelum tidur kita pesen makanan dulu aku Christy Cigre Cishani pesen makan terus udah balik ke kamar tidur besok paginya pagi banget jadi tuh morning callnya tuh jam setengah 7 kalo di Jakarta jam setengah 6 jatuhnya terus sarapan akhirnya disitu kita main VW nah grup mobil aku itu aku, Adel, dan Christy kita pilih mobil yang warna hijau awalnya pagi-pagi tuh masih so fun so fun aja happy-happy gitu tapi lama-lama rambutnya lepek banget udah gitu udah lepek siangnya makin lama makin panas banget panas sepanas itu kayak ngerti lagi panas banget panas banget akhirnya ditutup atasnya terus kita makan siang setelah makan siang kita itu mau otw ke air terjun tapi karena perjalanannya jauh dari dari tempat makan itu ke air terjun jadi kita makan eh, jadi kita makan siang dulu eh bukan kita ke tempat luwak kopi luwak jadi kayak kita melihat luwak megang biji luwak biji kopinya maksudnya terus eh, akhirnya sejam dari tempat luwak itu ke apa namanya ke air terjun main air terjun sebentar doang terus di air terjun tuh ada yang jual baju gitu kan aku emang gak bawa baju ganti dan baju itu tuh baju yang aku pake tuh udah seharian banget dari pagi akhirnya aku beli baju disana langsung ganti baju deh pas ke jembaran makan seafood nah ternyata aku pengen berenang-berenang juga cuma aku gak bawa baju ganti kan yang lain tuh berenang aku gak berenang jadi cuma celup-celup kaki aja main sama Christy juga udah makan seafood habis itu aku pesen sendiri aku pesen oyster oyster enak banget tapi tuh emang hari kedua tuh emang kerasa capek banget sih maksudnya kayak kayak panas terus kayak banyak olahraga mungkin jalan kali ya terus tuh pulang di rumah eh di rumah di hotel nah di hotel tuh Asyal ada aja gitu kamarnya cerita horor kita kan ke minimarket kan nah di kamar Asyal tuh gak siapa-siapa tapi Kak Cindy liat-liat orang udah tuh takut dia akhirnya Jesse sama Asyal tidur di kamar Cishani aku nongkrong lagi di kamar Cishani pokoknya aku setiap di hotel nongkrong di kamar Cishani aja itu baru malemnya balik ke kamar tidur paginya itu yang lain mungkin santai-santai santai-santai kali ya gak ngerti tapi kalo aku sama Cishani Cigre Christy kita emang mau niat pergi dari pagi karena mumpungan di Bali mumpungan di Bali mumpungan di Bali mumpungan di Bali akhirnya kita bangun pagi banget terus kita berangkat jam 9 dan yang lain tuh masih ada yang sarapan ada yang berenang ada yang belum bangun tapi Cefio tuh diajak juga dari semalam di chat sama Cishani Cefio mau ikut gak tapi Cefio gak jawab-jawab kita bilang kalo misalnya mau ikut besok pagi standby di lobby ya cuman dia gak ikut akhirnya katanya bangunnya kesiangan pas udah sampe aku tanya dia aku chat Cefio Cek, kok kamu gak ikut katanya bangunnya kesiangan terus aku bilang mau nyusul gak soalnya aku pas nyampe itu kan pas pagi tuh ke pasar dulu tuh pasar kuta itu tuh gak ngerti banget ya saya semua orang menawarkan tapi sedikit memaksa dan saya orangnya gampang kesel ya zuli karena ditawarinnya itu tuh bener-bener yang pemaksa terus kalo misalkan kayak baru ngeliat doang langsung kayak dibilangnya PHP ngebeli Cishani dikata-katain PHP terus abis itu kayak baru baru lewat tuh kayak liat dia sini deh iya jauh karena aku jauhnya kayak baik-baiknya iya bu iya liat deh deh kayak pake maksa tapi mereka tuh kayak marah-marah gitu kayak disana aku benar-benar tertekan rasanya tapi akhirnya kita sarapan sekalian makan siang di beach walk aku makan sop buntut siang-siang Cishani makan iga Kristi makan sop toa betawi Cigre makan nasi apa gitu lupa makan aku telepon Cevio disitu mau nyusul nggak katanya dia belum siap-siap so aku bilang gimana kabarin aja kalo udah siap-siap tapi dia nggak jawab lagi akhirnya ketemunya pas udah selesai semua main karena dia nggak kabarin aku mau jadi nyusul atau nggak kayaknya DM-DM aku kayak aku nggak ngajak literally aku chat aku ajak aku tanyain mau ikut nggak mau nyusul nggak tapi kata dia dia ada tugas jadi dia nyelesain tugas terus udah dari makan siang kita beli permen nah beli-beli permen itu beli-beli permen itu asal ambil aja kan tapi ternyata setelah saya bayar harganya 700 ribu total belanjian saya di permen-permen padahal saya nggak beli banyak-banyak banget guys cuman 700 ribu saya juga sedikit shock ya kayak nggak nyangka ini permen-permen doang gitu terus udah ke gelato makan gelato tuh bener-bener deh hari itu tuh kayak produktif banget loh bener-bener yang keliling semua Bali mesti kita akhirnya makan gelato di daerah seminyak enak banget kita semua pilih rasa yang strawberry macaron itu enak banget literally saya enak itu nggak ngerti lagi aku pilih juga rasa popcorn caramel sama satu lagi itu rasa lupa tapi enak banget enak banget terus kita kan emang harus kumpul itu jam 4 ditepat oleh-oleh dititik kumpul gitu sebelum pulang tapi nyaku tapi nyaku di waktu sejam itu mengutuskan untuk ke pantai lagi karena aku tuh ngerasa aku di Bali tuh kurang banget main pantainya karena aku nggak berenang sama sekali di Bali terus pas hari kedua juga kita kan kayak terjun sama kayak ini kan kayak rasanya kurang Bali pas malamnya baru ke pantainya akhirnya ke pantai di seminyak dan aku tuh udah pake sepatu karena aku kan emang nggak suka pake sendal kan dan sendalnya juga itu sendal yang gigit monyet udah dimasukin dalam koper jadi itu udah di dalam koper gitu semua barang-barangnya udah di packing udah di ibaratnya udah dibawa di mobil lah gitu terus habis itu udah deh kita ke pantai karena aku pake sepatu akhirnya aku copot sepatu kan nyeker-nyeker sambil main main sambil main banget main banget main banget terus seru banget Cishan itu nggak mau panas-panasan kan kalo aku sih mau panas-panasan karena mumpung di Bali siapa yang nggak mau panas-panasan mumpung di Bali akhirnya main-main main-main literally main-main seru banget aku pengen ke pantai lagi nah pas balik ke tempat Cishani duduk itu banyak ibu-ibu yang menawarkan disitu saya mentalnya tertekan lagi juga karena saya dipaksa beli gelang-gelangan aku nggak apa-apa sih beli gelang-gelangan tapi kayak ibu-ibunya tuh semuanya maksa kayak yang dateng tuh yang dateng tuh kayak banyak banget terus kayak beli sama ibu nggak mau bagi-bagi rezeki ke ibu ya kayak marah-marah gitu terus kayak aku bilang aku udah beli ini ibu aku udah beli sama yang ini ibu tapi kayak tetep dipaksa dan mereka tuh marah-marah gitu loh aku kayak pusing banget diambilin ibu-ibu mana scrunchies mau banget Zurli 20 ribu scrunchies yang kayak tapi kayak scrunchiesnya biasa banget setidak mau kasih diskon gitu kayak tapi sambil marah-marah jadi aku kayak ya udah lah aku sekalian aja abisin duit aku kan ada duit cash maksudnya aku sekalian aja abisin duit cash aku mumpungan ini daripada ibu-ibunya ini jadi aku beli-beli aja terus kita dibeliin Cigre wait I want to show it to you guys this ini tuh dibeliin Cigre kembaran aku Cishani sama Christy sama Cigre tuh kayak kalung kayak kalung tapi kerang-kerang ini benci aku pilih yang warna hitam aku suka yang warna oke aku sudah coba benerin oke tapi sampai main cerita saya oh sampai mau balik tempat belanja nah aku tuh banyak banget pasir di kaki kan namanya juga nyemplung-nyemplung terus basah kan kakinya terus nginjek pasir kering tuh nempel dong cuman saya pakai sepatu jadi selama pulang itu dalam kos kaki aku tuh isinya masih pasir semua sama sepatu aku gak ngerti kan ah sampai kalung yaudahlah ya terus aku ke tempat belanja 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 adik-adik kita belanja oleh-oleh pai susu saya gak beli banyak saya hanya beli tujuh karena gak ada merek yang saya suka disitu jadi saya gak beli banyak terus sudah pulang deh kita ke airport airport lebih banget saya di airport and disana di airport makan karena pesawat itu delay harusnya jam 19.40 tapi jadi itu jam 9 malem akhirnya kita makan 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 baso baso sangat enak guys aku sangat suka baso makan baso terus udah deh pulang ke Jakarta besok paginya kita show theater tapi show theaternya gak all member mungkin karena membernya pada kecapekan jadi kondisi badannya juga kurang baik jadi yang show kemarin gak all member terus udah deh udah deh selesai selesai terus aku dari kemarin show aku dikasih gift dinosaurus banyak banget ada baju dinosaurus ada mainan dinosaurus rawr ada juga dinosaurus juga kayak mobil tapi bisa bunyi pasti bisa lagu gimana lagunya pasti bisa pasti bisa pasti bisa ini ini belum dibuka aku gak mau buka yang ini ini lucu banget aku suka banget ini lucu harus rawr 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 itu memang dia bisa dibuka sebetulnya ini lucu banget terus abis itu ada lagi juga aku dikasih topi dinosaurus sama baju dinosaurus untuk kucing saya kembaran 2 tapi kucing saya barannya kekecilan jadi kegedean ini topi dinosaurus hahaha rawr sama dikasih ini ini mainan keren banget guys you have to see wait ya wait ya sebentar ya aku ambil mainan sebentar ini dia ini kayak ada remote ini tuh gede banget kayak aku pas dapet giveaway kayak kaget banget ini tuh gede banget ini keren banget guys ini ada remote controlnya jadi tuh bisa jalan ini remote ini misalkan maju lo loh belum nyalain tapi ini beneran bisa jalan loh kalian percaya gak sih ini beneran bisa jalan kayak kalian harus lihat tunggu sebentar ya ini nih ini kan tombolnya mundur doang mundur doang bisa belok juga yah dia jatoh ya intinya gitu deh dapet dinosaurus ini lucu banget ini keren banget aku sangat suka sekali hmm hmm ini sangat lucu nyam 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 keren kan keren banget eh kok kamu bergerak nih hai 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 hehehe nggak boleh nendang ya adik-adik Hai dan dinosaurus ini nantiin dulu biar baterainya nggak habis kira-kira dinosaurus semua deh enggak ngerti lagi aku dinosaurus terus guys Hai adek aku kasih hati takut ini mobil dinosaurus aku dapet ini guys dapet collectible tiketnya jujutsu aku seneng banget aku pamer dong ke saudara aku mau kekembaran aku terus mereka kayak iri hahaha sebenarnya ada yang mainan rakit guys aku pengen rakit apa aku rakit hari ini sambil menunggu maghrib ya sebentar kayak aku nggak nyampe setengah jam lagi deh showroom buka bentar lagi deh showroomnya sebenarnya ada di sini mana ya aku cari dulu untuk merekit dinosaurusnya ini dia dinosaur Iya aku beli ini tahu aku di Bali buat pulang ini beli ini lucu banget Hai tuh ini kayak kupu-kupu walaupun aku takut kupu-kupu tapi ini lucu banget jadi aku sangat suka lucu sekali ini lucu sekali adik-adik hai oke Hai tuh cukup ini aku tuh pernah dapet ini dinosaur painting gitu nih kita pertama rakit dulu baru dicat Hai kayak mau ngasih nontonin aku merakit ini mau enggak aku suka banget dinosaurus nanti lagi enggak bisa lihat aku merakit ya Oh ini isinya gini guys jadi ada ininya yang dinosaurusnya kayu ini kuas Hai kuasnya lumayan bagus dan cat untuk catnya kita dapet warna-warna yang kayak basic colors ada warna hitam putih merah biru dan Hai kuning jadi kalau mau diwarna-warna lain nanti kita campur sendiri akrilik ini akhir-akhir aku klik paint Hai dan mari kita coba Hai hari ini aku mau membuat dinosaurus hai 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 Mari kita coba Hai lah mana instruksinya guys Hai apakah instruksinya Hai ini Hai oh my god ada-ada unicorn ada stegosaurus ada ada singa ada white tiger banyak banget guys Hai keren ya kita coba buat kali ya Hai ini dia kita coba Hai mari kita coba nggak bisa bukanya guys Hai nggak bisa bukanya adik-adik gimana adik-adik Hai kemungkinan Hai habis hai 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 marikita buka Mari kita buka hai 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 ya Hai ini ada amplasnya juga nih untuk mengamplas ya saya bukain kaki saya aja pake cara pendek tapi saya mau pake ini biar anget Oke ini dia ada dua mari kita mulai yang pertama adalah yang mana yang B yang mana yang A saya nggak ngerti ini ini instruksinya sangat kurang jelas Oh ini dia pertama A5 dan B5 ah B B1 B1 adalah ini B1 ini kan B1 ini dia dengan B3 B3 itu yang ini B2 saya oh jangan 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 Hai ah ibu kayak nyambek justru Aduh susah ya guys Hai susah ya guys Oh my gosh enggak bisa guys goya come on bro why is it like this it's talk aku sudah berhasil matanya sudah copot Oke copot aja semuanya deh Oke ini kita ambil B3 ini dia bentuknya adalah ini disini Hai apakah ini bener untuk anak berumur tiga tahun ke atas Hai pakai anda yakin anak umur tiga tahun bisa merangkik ini lalu B5 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 yang ini yang panjang tidak bisa ya kan anak umur tiga tahun tuh masih literally a baby loh oh why is the shape different ya ah I see I need to like campurin oke nice nice sudah ada bentuknya sedikit lalu saya ambil A7 A7 bukan bukan woi apa sih eh apa sih Hai saya salah deh guys Hai ini bentuknya harusnya ini dulu nih ya enggak ya enggak 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 sebentar ini B5 disuruhnya B5 ah ah ini apa sih B5 dinosaur B7 dan A1 hmm B7 which one is it this one ah Oh my gosh A6 ya ini Sekarang B7 B7 yang mana Ini B7 dan A1 A1 Eh Aku salah tau gak sih guys Gak sih Oke Ini Oke Oke Emang harus pinter ya Kalau mau merakit seperti ini Masa sudah maghrib Selamat aku belum maghrib Nanti sih aku udah mandi Aku udah sangat wangi Kamu gak tau kan Bau aku Aku anggih banget loh Oke Bentuknya seperti Ini Bau matahari Kan aku gak keluar rumah ya hari ini Dan kemarin Jadi saya gak bau matahari Pas di Bali ya Saya sangat bau matahari Kepala saya Sampai bau matahari sekali Tapi sekarang disini saya tidak bau matahari Saya bau wangi Sampai bau matahari Sampai bau matahari Atau benar Saya pikir benar Saya pikir benar Saya harus putih seperti ini Oke Oh my gosh Susah guys Kalian gak apa-apa kan nontonin aku bikin ini Gak apa-apa kan Gak apa-apa dong Jarang-jarang aku bikin dinosaurus Kalian harus nontonin sampe selesai Sampe Dinosaurusnya jadi Nonton ya Aku tuh suka mikirin Kalo misalkan aku showroom Takutnya kalian bosan melihat aku Oh my god kok panjang banget Oh my godnya miring Jadi skoliosis Dinosaurusnya skoliosis guys Tulang ininya gak rata Dan dia miring Jadi ikan Iya mirip ikan ya Dasar Oh my gosh Oh my gosh Sekarang saya bingung Susah banget Oke Saya bingung ya adik-adik ya Ini aku pernah bikin yang gini deh Sama persis deh Tapi aku bingung ya Ini gak ada nomor jelasnya loh Saya bingung ya adik-adik Kok gak ada nomornya Cuman yaudahlah ya Marki cob Marki cob Bikin tulang rusuk Ini dia Wih di tulang rusuknya siapa tuh Tulang rusuknya ini Dinosaurus Dinosaurus Stomp 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 Dinosaurus mirip buaya mirip buaya kah makanya ini membuat tangan aku sakit ini ada ada yang ngeganjolnya apakah di amplas lihat deh, lihat gak sih ada yang kaya di tengah-tengahnya gimana sih cara amplas ini kan gak bisa gak bisa pakein aja dulu ih bisa deh kayaknya amplas ngaruh deh guys kayaknya emang bisa di amplas deh kayaknya iya deh kayaknya emang di amplas satu dua tiga kayaknya gini kayaknya salah deh sih yang labil deh gak bisa dicopot guys sering kayaknya ini lebih kecil dari kecil ke besar nice abis itu yang ini ya kok gak salah aja sih ngeraba-ngeraba aja kayaknya sih satu, dua, tiga ketiga bagus dan yang lain ini ini oke aku sibuk sendiri maaf ya maaf ya aku sibuk sendiri loh oke ini nonton banyak banget oh my gosh udah segitu banyak aja laptop aku sudah mau habis baterainya let me see the battery 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 7% right now it's okay it's okay aku masih haaah 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 and then next one is this one right here kayaknya pasang lagu gak sih kayaknya pasang lagu harusnya gak sih aku pengen pasang lagu boleh gak sih aku ambil ini ya charger laptop aku ini pake kaki karena aku mager hap oke aduh aduh iya iya ini dia chargernya ada cermin iya kayak misalnya aku mengambil wiii jempolku maghrib Z haaah belum maghrib ya ku iya 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 aku belum belum maghrib abis maghrib aku gak showroom lagi dong kawan aku aku udah anda abis ini deh nih 1745 1745 1745 aku udah anda sudah mau maghrib soalnya oke jadi dinosaur the dinosaur rawr oke next one next one next one next one oh iya masih ada lagi perkakiannya dia eh buntut maksudnya capek capek saya bikin dinosaurus nanti aku chat hasilnya aku kirim di pm deh kalo misalnya hari ini udah di chat di paint aku kirim di pm hasilnya tapi kalo udah di chat ya ini aku kegiatan dari pagi misalnya aku kan ada kegiatan dari pagi guys sama Chris Toy gak ketemu Chris Toy lagi hari hari Toy Toy ya hari ini lagi main sama Kak Chika sama Kak Aya sama Kak Pucci dia lagi main hari ini besok dia lanjut kerja guys dia mainnya hari ini doang besok dia kerja semangat ya Toy guys kalo di aku tuh aku gak bisa ngeliat GIF sama gak bisa ngeliat kalian Maksudnya di aku tuh gak ada gambar orang-orang kalian aku bingung makanya udah beberapa kali showroom tuh kayak gitu gak ada gambar gak ada apa-apa kalian ya tapi kalo di laptop ada malam ini aku malam ini aku mau makan with my family kain hari ini kain hari ini eh besok puasa gak? oke jadi guys B6 A7 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 kiri kanan tangannya 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 ya anak umur 3 tahun sih gak bisa buat sih gausah nulis gausah nulis buat umur 3 tahun nih ini kan untuk anak berumur 18 tahun seperti saya iya aku udah mau 18 tahun bulan depan 2 bulan lagi eh bulan depan deh oh my god i'll turn 80 next month ya wow wow resisi asa del sudah 18 tahun 18 tahun oh my god aku sangat dewasa ya kayak sadet kayak bulan depan 18 tahun gak kerasa kan udah setahun aja aku ulang tahun yang 17 yang amazing 17 maksudnya kayak belum lama gitu kalian ngerayain kan terus nanti gak akan kerasa juga tiba-tiba aku udah 19 terus aku 20 terus aku udah umur kepala 2 gitu kayak oke cepet banget ya gak kerasa loh saya sudah mau berumur 18 tahun 18 tahun 18 tahun loh guys ribet sendiri aku sudah sudah hahaha di umur berapa orang biasanya berubah wajahnya setelah aku 20 tahun wajah saya akan berubah berjamaah eh gak tau sih maksudnya muka orang akan berubah gitu gak pasti berubah gak tau juga deh gak ngerti saya ini biasanya katanya kalau orang berumur 20 tahun itu mukanya akan berubah cuma saya masih mau showroom cuma udah mau maghrib saya akan sholat berjamaah di bawah bisa maaf papa saya ya 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 kaki ya oke habis jadi selesai selesai i guess ya hmm hmm this is so easy actually oke ini mirip sama yang saya punya waktu itu sih Zuzo cuman yaudah ya wah oke dinosaur recreating tahun lalu sebelum rawr 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 lucu sekali adik-adik hai rawr kakinya meliyot enggak kakinya kan yang maju sebelah dong wow sudah jadi guys sudah jadi guys ini kita bacain bacain ini ya matanya ilang matanya emang gini ini kan tulang mana sih kita absen yuk absen dulu yuk adik-adik yuk yuk adik-adikku semua kita absen dulu yuk adik-adik kita absen pacar 9000 orang gak bisa dong gak kelihatan semua namanya dong oke nomor 1 ada ke ahmad hekoy thank you ke cun sunghye thank you kak utsu thank you kak akbar al terimakasih kajimi keren azizinuk bener aja kanatan thank you kak firman kak nasikun kak boim nuk om om boim kak yusnita thank you kak balek kak kubim happy fasting thank you kak rafi arifandi panggirannya zi thank you kak zidan antoinet kak alfian kak foto amace kak rian kak fahmin jabar kak aron kak ramskoing kak jessica kak feri kak agnes sayang ombor oh my gosh teori apa ini kak redkoy thank you kak shahrindra kak faisalar thank you kak rdng rhaa kak sandi kak falih muzhafar kak hanief thank you kak johnptm kak sevenblue kak daniel rizki kak repan kak fuzi kak mail kak jang si penggema domba kak adi wichaya kak bun bun pro kak kelurahan kak hanif kak pogol kak abemanyu kak ian kak aditya hartanto kak rafi alfarizi kak yebu yestilu tulu kak dana triz kak kevin pro kak dapit percaya punya aku luf banget kak asraru maul kak helmi kak sechan kak rozan zuhair kak nama kak azizi oshinya zi kak gak usah sr kak edam kak raihan chani kak kak arvan kak kismut kak goks kak shirot mustakim kak ihsan rizki kak gifari kak a kak ikbalash kak nuril kak rezaldi kak nanda kak tifani kak tifani sayang asya aja thank you kak kangen banget rido thank you terus ada kak pandu di trimakisnya udah thank you thank you kak ramo kak dan kak fadil fatur rahman kak jopa kak sergi kak adi coko purple kak ismail kak azizi keren thank you kak rhm kak fajarnup kak mita kak jk tewan kak geleng kak tanus ijo minjem mukazi kak kevin calon imamku kak adit kak ismu mantul ismu minyazizi thanks thank you kak akari kak bolu sbl kak imu kak dini absarina kak dafalsten kak zuzu kak azizi kak za kak irul dan kak salam sayang thank you thank you semuanya sudah menonton showroomku pada hari ini thank you so much kalian sehat-sehat terus ya ok 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 bye bye thank you love 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 you guys bye 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 gak bye bye gak